Selamat pagi semuanya teman-teman, ini saya belum tidur ya, pagi ini nih, tadi kita ada pembahasan ya, yaitu ada apa ya, sebuah video yang diglinkan melalui aplikasi WhatsApp gitu ya, ini lebih enak sambil rokok gitu kan, rokoknya ini pakai rokok kretek, kalau pagi-pagi seperti itu, seperti ini ya, enaknya tuh kretek gitu ya, oke kita lanjut ya teman-teman, jadi ada sebuah video yang beredar di media sosial gitu ya teman-teman, video ini yang sengaja diglinkan, kayak misalnya ke WhatsApp gitu ya, dimana kalau teman-teman mengepik atau menekan video tersebut, itu katanya sih mengakibatkan HP kita langsung, HP kita itu langsung nge-like atau nge-restart gitu ya, langsung nge-restart, langsung mati gitu HPnya, yang dimana itu video itu ada virusnya ya teman-teman, ada virus disitu, ngaja di bagian di screen video itu dibuat virus untuk bisa meretas atau meng-hack ya, meng-hack visi yang ada di perangkat kita gitu, seperti apa, seperti yang ada di WA, di WhatsApp kita itu semua bisa disadap teman-teman. Jadi kesimpulannya kalau misalkan teman-teman ya mendapatkan video itu lebih baik jangan di klik gitu kan, lebih baik jangan di klik, karena bisa mengakibatkan nge-blank gitu ya, apalagi teman-teman yang memiliki HP itu di bawahnya lagi gitu kan sampai 2 giga, karena video itu roster, apa, rosternya itu terlalu tinggi gitu kan, jadi bisa mengakibatkan nge-blank disitu. Jadi untuk teman-teman lebih baik waspada kalau misalkan teman-teman mendapati video tersebut gitu ya, lebih baik jangan di klik, jadi ya apa ya, kemungkinan itu yang disebut oleh video tersebut itu yang mungkin yang dibuat oleh, siapa itu hacker itu ya, brojak, brojak apa, brojak apa, brojak apa, ya itulah ya teman-temannya. Jadi tujuannya itu ya, mungkin ya untuk mengambil data-data kita gitu ya, yang ada di HP tersebut, terus di whatsapp, entah itu dari chattingan atau dari foto, video yang ada di HP. Tujuannya seperti itu, dalam arti pokoknya teman-teman jangan sampai mengklik video yang breder yang seperti itu ya teman-teman, apalagi ada teman-teman, teman-teman kita yang membuat status tuh kan ada status di whatsapp dengan video tersebut, jangan di klik, karena kalau di klik itu bisa HP kita bisa, apa, mati gitu, bisa nge-restart gitu ya, itu sangat berbahaya sekali, yang disebut itu virus pre-tech kalau nggak salah itu ya, yang lagi booming-boomingnya nih sekarang, tadi tiktok, tadi snap video atau di media manapun ini lagi booming itu. Jadi saya ingatkan lagi untuk teman-teman, tetap waspada, jangan sampai terkecoh ya, jangan sampai terkecoh, link yang mungkin diberikan oleh teman kalian ataupun orang yang nggak dikenal. Jangan sekali-sekali kita mengklik, teman-teman tuh mengklik link yang diberikan, karena kita nggak pernah tahu, di dalam link tersebut itu ada script jebakan, jebakan yang untuk menghack data pribadi kita, entah itu dari website atau apapun itu ya. Ya, biasanya itu di dalam scriptnya ya teman-teman, di dalam script itu biasanya di emang. Yang sudah beredar saat ini, yang saat ini itu ya video ya, berupa video gitu kan, berupa video. Yang mengakibatkan HP yang langsung mati gitu kan. Oke, mungkin informasi dari saya ini sampai di sini, semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Dan bila kalau konten ini, video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, tolong di share-share ya teman-teman yang mungkin yang belum tahu tentang apa marah bahaya saat ini. Ya kan ini kan untuk menjaga kita semua gitu ya teman-teman. Tolong dibagi-bagikanlah video ini di share-share teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe, tinggalkan komentar teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.